Apakah mencium istri atau sebaliknya, pada saat menjalani puasa dapat membatalkan puasanya? Ya, mencium istri atau mungkin lebih parahnya, yaitu mencumbu istri, itu sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak masalah dan tidak membatalkan puasa selama dilakukan oleh suami istri tentunya. Jadi, ketika seseorang suami mencumbu istrinya atau mencium istrinya, maka tidak masalah, tidak sampai membatalkan puasa, tapi dengan syarat jangan sampai keluar air maninya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah RA yang mana beliau mengatakan, Bahasanya Rasulullah SAW dulu mencium diriku, padahal dirinya dan diriku sedang dalam berpuasa. Rasulullah SAW itu yang mencium istrinya, padahal beliau lagi berpuasa. Ini menunjukkan bahasanya, tidak masalah seseorang untuk mencium istrinya, yang penting dengan syarat, jangan sampai keluar air mani. Kenapa? Kalau sampai keluar air mani, maka bisa membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, orang-orang yang berpuasa itu apa? Yada'tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dalam hadis kursi disebutkan seperti itu, puasanya, orang yang berpuasa itu, mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwatnya min ajli karena Allah SWT. Jadi, kalau dia tidak meninggalkan syahwatnya sampai keluar air mani, seperti itu, maka jelas membatalkan puasanya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita batasan-batasan dalam hal mencium istri ini, bercumbu dengan istri, atau sebaliknya. Apa itu? Hendaklah kita lihat diri kita. Kalau diri kita memang mampu menahan hawa nafsu, tidak kelanjutan, tidak sampai melangkah ke tahap yang lebih parah lagi, sampai berhubungan inti, misalkan, maka tidak masalah. Bagaimana hadis Nabi dalam perubah, perucapan Aisyah, Karena Rasulullah itu adalah yang paling kuat dalam menahan hawa nafsu. Ada pun kita misalkan, apalagi yang masih muda-muda, yang baru nikah, nikah sebelum Ramadan, misalkan itu bahaya, khawatir, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi, oleh karenanya harus jaga-jaga, boleh mencium, tapi harus menguasai diri. Jangan sampai terkuasai oleh hawa nafsu, dan akhirnya berhubungan intim, dan akhirnya puasa kita batal, dan kita wajib membayar kafarat. Karena pada suatu hari, Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda, yang mana dia ditanya, Rasulullah SAW ditanya, Wahai Rasulullah, apakah boleh saya mencium istriku? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak boleh. Kemudian datang, seorang yang lebih tua, orang yang tua, datang kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya mencium istri saja? Rasulullah memiliki jawaban yang beda, menjawab, tidak. Lihat, ketika datang seorang pemuda, beliau mengatakan tidak boleh mencium istri ketika puasa. Kemudian, ada orang tua datang bertanya tentang mencium istrinya, Rasulullah SAW boleh kan? Para sahabat ketika itu, merasa kebingungan, kenapa berbeda fatwanya? Benar Rasulullah menjelaskan, karena yang pemuda itu, lebih berbahaya, kekhawatir akan membatalkan puasanya. Intinya, mencium atau mencium istri tidak membatalkan puasa, selama tidak mengeluarkan air mani, tidak sampai keluar air maninya. Akan tetapi, dilihat, ya, apakah dia mampu untuk menjaga syahwatnya, sehingga tidak keluar air mani atau tidak. Kalau tidak mampu, yaudah, jangan sekali-kali mencium istri. Kalau mampu, silahkan, tidak membatalkan puasa dan tidak masalah, ya.